Intro Selamat malam Rani di sini Walaupun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Semua ya Sedang ramai bagaimana Sylvester ini Mengkritik habis-habisan Rocky Gerung sampai Sampai-sampai Saling bentak-bentak Saling gertak sana-sini Tapi pada kenyataannya saya melihat bahwa Debat dengan Rocky Gerung Sampai kapanpun tidak akan pernah menang Karena Rocky Gerung itu Membawa otak Membawa gagasan Membawa ide di situ Membawa teori-teori yang kemudian Ia yang baca dengan Realitas sosial yang ada Sedangkan Sylvester Matutina Ini ya kita lihat saja Saya tidak melihat Bahwa mereka jurusan apa Atau Apa namanya Lulusan yang mana Tapi otak manusia itu Kadang-kadang Ada yang akunya sangat tinggi Ada yang sangat rendah Tapi pada kenyataannya Dengan debat kemarin Mempertontonkan situasi Yang kemudian Menurut saya pribadi Kurang baik Ya tidak perlu lah Ya yang namanya Debat di situ Adu gagasan Dan adu fikiran Kalau mereka adu otot Ya bukan debat namanya Tapi tinju Ya apalagi tinju bebas Kalau mau tinju Ya bukan tempatnya di itu Bukan di dalam ruangan Ya tempatnya tinju di situ Adalah di luar Begitu kan Dalam artian di ring Tapi mau bagaimana lagi Begitu kan Ya semakin hari Menurut saya Semakin menunjukkan bahwa Apa namanya Narasi-narasi yang dimainkan mereka Adalah Soal Otot Begitu kan Ini bukan soal ini Ya artinya apa Artinya secara tidak langsung Bahwa Kalau kalah debat Jangan marah-marah Ini adu argumentasi Begitu kan ya Atau pada hakikatnya Debat kalah ya Tidak ada yang menguntungkan Menang juga tidak menguntungkan Kalah juga tidak menguntungkan Artinya apa Artinya bagaimana Semuanya itu harus dipasrahkan Kepada masyarakat Indonesia Kalau masyarakat Indonesia Sudah memberikan Catatan bahwa Debat apa yang dilakukan Oleh Silver Star ini Sudah Ya mungkin Dianggap sebagai Memainkan otot Begitu kan Tapi ya kita lihat saja Rialitanya Begitu kan Bahwa Semua orang itu Ingin memenangkan diri sendiri Tidak mau kalah Dan tidak mau disalahkan Pejabat memang seperti itu Begitu Tidak mau disalahkan Ya tidak mau Ya diajarin disitu Begitu kan Inilah politik Saat ini Tapi coba kita baca Komentar-komentar Dari netizen Ini banyak sekali Pro dan kontra Ya Apakah benar Mereka rekam jejaknya Pernah menjadi Mantan napi Ya Atau bagaimana Terungkap ya Umpat roki gerung Silvester matutina Ternyata mantan napi Pernah hina Jusuf kala Kabarnya seperti itu Gering-geri sedap ya Presiden tidak boleh dihina Dan mantan wakil presiden Boleh Bahkan divinah juga boleh Menurut orang Paling tahu hukum ini Ya Kita dasar penafsiran Hukum dia Oh rupanya Mantan napi juga Sangat belum layak Berdebat dengan roki gerung Ya Perlu berdebat Tarkam Katanya Artinya Secara tidak Secara tidak langsung Begitu kan Ya Secara tidak langsung Mereka kan Seharusnya Main tinju Dari ring Begitu kan Ya Oke lah Tidak ada masalah Tapi ya Inilah politik yang ada Begitu kan Saya menganggap begini Debat itu hal yang biasa Begitu kan Ya Selalu memenangkan diri sendiri Selalu tidak mau disalahkan Ya Yang namanya debat seperti itu Begitu Saya kira Sekarang ini Apalagi dengan sesama Para Tokoh Begitu kan Apalagi sesama dengan orang-orang pinter Tidak mau disalahkan Apalagi disalahkan masyarakat Disalahkan roki gerung saja Mereka ngamuk Apalagi disalahkan dengan rakyat jelata Kan begitu Itu logikanya Artinya apa Artinya secara tidak langsung Semua orang itu punya metode Ya Dalam artian Kita debat Pake konsep apa Begitu Kalau roki gerung kan Pake teori Dalam artian Teori itu ya Disesuaikan dengan Bukti sosial yang ada Jadi Artinya Kalau sampai bentak-bentak seperti Saya kira Ya Ini tidak wajar sih Begitu kan Ya Sampai-sampai dengan adu otot Ya Padahal roki gerung santai aja Begitu Sudah rendah disini Kemudian mencoba menerangkan Pandangan dengan sederhana Atau persimoni Ya Bahkan Namun saat roki gerung menjelaskan Sylvester memotong Dia meminta roki langsung Buktikan Klaim Adanya pelanggaran Yang dilakukan oleh Seorang presiden Jokowi Bahkan Bahkan sebagai orang hukum Saya minta bukti Kalau tidak usah Ngomong panjang lebar Ya Kalau tidak ada bukti Tidak usah Ngomong panjang lebar Kabarnya Ini Ini Nampaknya Ini Ini seru Begitu kan Ya Sehingga roki gerung Santai-santai aja Begitu Dari raun wajah roki gerung Mungkin tertawa lebar Ya Santai Sedangkan Sylvester ini Ya Seolah-olah Seolah-olah Geram Begitu kan Dengan roki gerung Ya Coba kita cek Yang paling ketawa Masyarakat Indonesia itu adalah Ya Aiman ini Begitu kan Aiman ini yang kita Yang kita lihat Mungkin melihat roki Sosok roki gerung Begitu kan Yang begitu Santai Ya Apa namanya Seolah-olah Ya Mereka tidak Apa ya Ya namanya Orang punya otak Kan begitu Santai Ya Tidak pernah takut Begitu kan Karena kan Ini adu otak Bukan adu otot Disitu Sehingga Bang Aiman ini Sudah Sudah-sudah Seperti itu Begitu kan Ini Ini realitas politik Begitu Wah Ya saya bagi kami Sasa aja Mau berspekulasi Apapun Sasa aja Begitu kan Ya Coba kita baca Secara Ini Begitu kan Sylvester mantan Narapidana Benar gak Ini Sebagai ketua umum Solmet Sylvester memang Kerap pasang badan Saat ada tokoh Yang melontarkan kritikan Terhadap Presiden Jokowi Laki-laki Kerahiran Fenores Nusa Tenggara Timur 9 Juni 1971 ini Sempat menjabat Sebagai wakil ketua umum TKN Prabowo Gibran Di Pilpres 2024 lalu Terlepas dari Kiprahnya Di dunia politik Indonesia Sylvester Sylvester Matutina Rupanya Sempat dijatuhi Hukuman penjara Selama 1 tahun 6 bulan Pada 4 Juni 2018 Silam Berdasarkan Dokumen Yang ada Berdasarkan Dokumen Yang dikeluarkan Direkturat Putusan Mahkamah Agung Diunduh FIFA Kamis Kemarin 5 September 2004 Sylvester Dinyatakan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Memfitnah Maka Hukuman Tersebut Diterima oleh Sylvester Usai keluarga Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalam Melaporkan Ke Baris Kim Poli Dia dianggap Melecehkan Kala saat Beroperasi Di kawasan Kemayoran Baru Pada Mei 2017 Dia Sylvester Memfitnah Keluarga Bapak Yusuf Kalam Melakukan Korupsi Sehingga Masyarakat Nusa Tenggara Timur Menjadi Miskin Masyarakat Bali Menjadi Miskin Ini Fitnah Yang luar Biasa Ujarnya Nah Inilah Berawal Dari Inilah Rakam Jejak Yang Tidak Baik Itu Siapa Apakah Benar Seperti Itu Tapi Pada Kenyatanya Dulu Sempat Pernah Mengkritik Yusuf Kalah Tapi Saya Tidak Tau Kelanjutannya Pada Waktu Itu Memang Kritikan Pak JK Itu Banyak Sekali Sehingga Mungkin Salah Satunya Silvester Ini Salah Satunya Mengkritik Pada Waktu Apakah Sudah Masuk Kerana Pidana Atau Tidak Pada Waktu Itu Tapi Sekarang Ini Kita Lihat Saja Dengan Perdebatan Perdebatan Seperti Ini Masyarakat Menganggap Wah Siapapun Nanti Begitu Kan Ya Kalau Memainkan Otot Tidak Boleh Diundang Tidak Boleh Diundang Tidak Boleh Diundang Nampaknya Bagi Kami Tidak Usalah Dengan Hal Seperti Itu Saya Yakin Dan Seyakin Yakin Bahwa Dengan Adanya Debat Seperti Ini Kita Mesti Hati Hati Begitu Kan Ya Boleh Adu Gagasan Boleh Ada Dokumentasi Adu Ide Seperti Ini Tapi Jangan Sampai Memainkan Otot Begitu Tidak Baik Bagi Kita Ini Negara Demokrasi Sekira Kira Ya Kalau Ada Yang Mengkritik Boleh Boleh Sebagai Rakyat Indonesia Ya Kalau Tidak Mau Dikritik Salah Nantinya Begitu Oke Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hoda Report Kest Rakyat Ini Jangan Lupa Di Subscribe